Intro Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Lintas Banua Guru honorer K2 Bangsir Malsin terpaksa harus gigit jari karena THR tidak cair dan asal untuk diangkat ASN pun berhubung karena terkendala regulasi Di samping itu pula Komisi 4 DPRD Kota Bangsir Malsin menyarankan kepada Dinas Pendidikan agar merevisi verda tentang pendidikan guna memberikan kesejahteraan bagi para guru honorer Sedikitnya 79 guru honorer K2 Bangsir Malsin terutama yang berusia di atas 35 tahun untuk menjadi ASN menjadi pupus Tak hanya itu mereka juga harus gigit jari lantaran uang THR atau gaji ke-13 yang dinanti-nanti tak akan terrealisasi Alasannya pengangkatan guru honorer menjadi PNS dan pembayaran THR tersebut terkendala regulasi Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin Mat Nur Ali menyatakan berdasarkan PP 49 tahun 2018 guru honorer bisa diproses ASN dengan syarat usia maksimal 35 tahun Sayangnya usia mereka tersebut di atas rata-rata Kalaupun diteruskan sudah jelas tidak bisa Hal tersebut disampaikan Mat Nur Ali husai pertemuan dengan Dinas Pendidikan Banjarmasin dengan Komisi 4 DPRD Banjarmasin Selain itu THR yang diberi menjelang lebaran hari raya juga tidak bisa dicairkan Alasannya PP No. 44 tahun 2020 THR yang boleh dibayarkan seperti pegawai BLU, LPPP, PPK, KPU di luar itu seperti guru honorer tak diperbolehkan dibayar Mat Nur menambahkan dengan adanya aturan tersebut Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tidak berani membayarkan THR Bahkan hasil analisa dan telahan inspektorat juga tidak memperkenankan untuk membayar Risna BanjarTV Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin Mat Nur Ali menyarankan Peraturan daerah atau perda tentang pendidikan direvisi untuk memberikan kesejahteraan bagi guru honorer Pasalnya revisi ini perlu dilakukan agar ada kepastian kesejahteraan guru honorer di Banjarmasin Di antaranya terkait pemberian tunjangan hari raya atau THR Ini merupakan saran dari Komisi 4 DPRD Banjarmasin yang membidangi pendidikan Sekaligus sebagai salah satu solusi bagi kesejahteraan guru honorer Sebab pada tahun 2020 ini mereka mengeluh tidak dibayarkannya tunjangan hari raya Satu sisi Mat Nur Ali juga prihatin namun pada sisi yang lain memang bisa melanggar aturan jika THR tersebut dibayarkan Karena menyalahi aturan pengeluaran keuangan negara Salah satu solusi agar ke depan tidak terjadi lagi perlu adanya revisi perda pendidikan Yang ini dengan menambah satu pasal yakni kesejahteraan guru honorer Solusinya bahwa dalam jadi ada senerjikitas antara dinas pendidikan dengan sebagai seorang guru Karena mereka itu merupakan asib juga Nanti saya menyarankan bahwa dengan dinas pendidikan saya sarankan bahwa perda pendidikan itu dirubah Direvisi sehingga tambah satu pasal tentang pengaturan kesejahteraan guru honorer masuk ke situ Nah ini saya minta dinas pendidikan untuk dalam pro-prem perda 2021 Itu dimohon dari sudah sampaikan untuk bisa direvisi Kita ada perda pendidikan Harapannya di tahun 2021 bisa dibahas secepatnya Dan pihaknya berharap Pemko bisa memikirkan apa yang menjadi masukan dari DPRD Kota Banjarmasin Risna BanjarTV Selanjutnya memirsa Banjarmasin saat ini sudah lepas dari zona merah COVID-19 Menyikapi hal itu jika dalam evaluasi selama 14 hari tidak ada penambahan kasus COVID-19 Tim gugus tugas akan segera merekomendasikan untuk kembali membuka objek wisata di Banjarmasin Hal ini tentunya sesuai konsep dan arahan dari pemerintah pusat yang tidak hanya fokus pada penanganan COVID-19 Melainkan juga terhadap pemulihan perekonomian di daerah Kota Banjarmasin ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan saat ini sudah terlepas dari zona merah penyebaran COVID-19 Menyusul hal itu tim gugus tugas COVID-19 Mahli Riyadi yang juga Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Sudah memberikan lampu hijau untuk bisa membuka kembali sektor pariwisata di daerah ini Namun untuk mengeluarkan rekomendasi itu pihaknya masih perlu melakukan evaluasi sekitar 14 hari Sejak ditetapkannya Banjarmasin zona hijau Jika selama 14 hari tidak ditemukan penambahan kasus baru COVID-19 Tim gugus tugas akan segera memberikan rekomendasi kepada Dinas Pariwisata Untuk membuka kembali objek wisata Hal ini juga sesuai konsep dan arahan pemerintah pusat Yang tidak hanya fokus pada penanganan COVID-19 Melainkan juga terhadap pemulihan perekonomian di daerah Kalau 14 hari ke depan ini tidak ada penambahan kasus Ya maka kita akan merekomendasikan kepada Dinas Pariwisata Barangkali untuk membuka pariwisata yang ada di Banjarmasin Karena memang konsep ke depan itu kan sesuai dengan arahan pemerintah Tidak hanya lagi kita fokus saja pada penanganan COVID-19 Tetapi juga harus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi di daerah kita Sehingga sektor pariwisata saya kira memungkinkan sekali Sekiranya kalau 14 hari ke depan tidak ada penambahan kasus Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin Ehsan Alhaq menyatakan Belum dibukanya pariwisata di Banjarmasin Lantaran belum mendapat rekomendasi dari tim gugus tugas COVID-19 Sementara itu pantauan BanjarTV di lapangan Objek wisata seperti siring menara pandang dan patung bekantan Masih dipasang tali pembatas yang membentang Dari siring menara pandang hingga jembatan pasar lama Muhail BanjarTV Ya pemirsa meski Banjarmasin sudah berhasil keluar dari zona merah penyebaran COVID-19 Namun hal itu tidak membuat pemerintah kota berhenti dalam menegakkan protokol kesehatan Justru dalam kondisi ini protokol kesehatan lebih diperketat Agar tidak terjadi hal sebaliknya Sementara itu pula guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Temko Banjarbaru selalu melakukan sosialisasi Yang ditindak lanjuti dengan turun ke jalan Untuk mengedukasi masyarakat dan membagikan masker bagi para pengguna jalan Kota ini berhasil keluar dari zona merah sebaran COVID-19 Namun pemerintah kota Banjarmasin masih tetap memperlakukan peraturan wali kota Atau perwali nomor 68 tahun 2020 Pelaksana tugas wali kota Banjarmasin Hermansah saat ditemui di balai kota menyatakan Lepasnya zona merah ini bukan menjadi jaminan Untuk itu di situasi ini justru menjadi pemicu untuk meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan Agar tidak terjadi hal sebaliknya Atau memicu adanya gelombang kedua terkait penularan COVID-19 Karena itu penerapan peraturan wali kota nomor 68 tahun 2020 Tentang penegakan hukum dan disiplin protokol kesehatan terus berlanjut Hanya saja diakuinya gaungnya agak menurun Hal ini lantaran penegakan protokol kesehatan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit Intensua namanya anunya lah agak kurang sedikit gitu Tetapi tetap juga akan dilakukan Tidak ada berhenti gitu Tetapi untuk apa namanya yang sesering mungkin itu kan mungkin kolomanya agak kurang sedikit Agak kurang sedikit karena ini berkaitan dengan anggaran Makanya ini tetap kita jalan Tetapi pada intinya adalah kita tetap melakukan razia Tetap melakukan pendisiplinan kepada masyarakat khususnya Hermansa menegaskan tetap ditegakkannya protokol kesehatan di kota Banjarmasin Lantaran terkadang masih banyak warga yang belum patuh dan disiplin Bahkan banyak kesadaran warga yang terkesan dipaksa untuk selalu menjalankan protokol kesehatan Mohail Banjar TV Selanjutnya pemirsa guna memastikan prosedur pengiriman dan titipan barang Dari luar dan penerapan protokol kesehatan Di lembaga pemasyarakatan kelas 2 Banjarbaru PJS Wali Kota Benhat Erondonu kunjungi lapas kelas 2 Sementara itu pula Kepala Lapas Amiko Balelembang Menyatakan prosedur dan protokol kesehatan Telah diterapkan semenjak pandemi Dan lapas memiliki ruang isolasi untuk menampung warga binaan yang terpapar Seperti beberapa waktu lalu PJS Wali Kota Benhat Erondonowo Kembali melakukan sapari kerjanya Kali ini mengunjungi lapas kelas 2 Banjarbaru di kawasan Cempaka Kunjungan ini dilakukan untuk melihat situasi dan kinerja lapas kelas 2 Banjarbaru Di masa pandemi sekarang ini PJS Wali Kota Banjarbaru ini juga menginspeksi terkait aturan yang berlaku di lapas Khususnya prosedur protokol kesehatan yang memang harus selalu diterapkan untuk mencegah penularan COVID-19 Terutama dalam era pandemi saat sekarang ini Yang saya tekankan bagaimana kalau ada barang titipan Dari pengunjung ke yang penghuni atau warga binaan di sini Bagaimana prosedurnya Kenapa? Karena yang saya lihat di beberapa media sekarang Seperti yang terjadi di Padang itu Sepertinya penuluran itu lewat barang titipan Tapi penjelasan dari Pak Kalapas menyebutkan bahwa barang-barang titipan itu ada prosedur ketat yang dilaksanakan di lapas ini Berarti anggapan kami clear lah soal prosedur itu Yang kedua yang saya tanyakan adalah Bagaimana limpahan yang warga binaan dari lapas yang lain Sesuai dengan arahan pimpinan Pak Amiko itu Untuk yang COVID-19 yang terpapar itu seperti apa Sudah dijelaskan tadi prosedurnya sampai isolasinya berarti clear di kita Sementara Kepala Lapas kelas 2 Banjarbaru Amiko Balelembang Menyatakan prosedur dan protokol kesehatan telah diterapkan semenjak pandemi Dan lapas ini sendiri memiliki ruang isolasi Untuk menampung warga binaan yang terpapar seperti beberapa waktu lalu Keluar masuknya titipan api ke sini Pasti kita protokol kesehatan yang ketat Ada isolasi dan pelaksanaan repites segala macam Yang terpapar sampai hari ini dua orang berasal dari UPT lain Jadi kita isolasi di sini Kemudian sudah kita laksanakan swab Kemudian sudah kalau dari masa ini sudah lewat 14 hari Tidak ada kejala Jadi kemungkinan dari puskesmas itu bisa dinyatakan sehat Penerapan protokol kesehatan di lapas ini sangat penting Agar menjaga warga binaan terbebas dari paparan COVID-19 Rizmana Banjar TV Ya pemiris kawasan Kiram Ternyata kini sudah mengalami peningkatan sangat pesat Tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!